Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan berbicara tentang pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi antara enzim dengan substrat untuk bisa menghasilkan produk disini digambarkan reaksi antara enzim dengan substrat sehingga membantu kompleks enzim substrat setelah itu menghasilkan produk dan enzim itu terlepas bagaimana jika konsentrasi enzim atau konsentrasi substrat itu tinggi atau bagaimana gradasi atau pengaruh dari konsentrasi substrat terhadap laju reaksi antara enzim dengan substrat nah, kita lihat disini, ini ada suatu grafik ya grafik konsentrasi substrat dengan di sumbu Y-nya ini adalah laju reaksi sumbu Y-nya itu adalah laju reaksi nah, disini semakin ke kanan maka konsentrasi substrat itu akan semakin tinggi semakin ke kanan konsentrasi substrat akan semakin tinggi jadi semakin kanan, semakin jenuh dan akhirnya lewat jenuh atau berlebih ya nah, semakin ke atas itu menunjukkan laju reaksi bagaimana pengaruh dari semakin tingginya konsentrasi substrat terhadap laju reaksi disini kita lihat seharusnya semakin tinggi konsentrasi ya dalam suatu reaksi kimia maka laju reaksi itu semakin besar tapi ternyata tidak yang terjadi adalah semakin tinggi konsentrasi substrat pada awalnya memang semakin cepat juga lajunya laju reaksinya semakin cepat sampai akhirnya mencapai suatu titik dimana laju reaksi yang terjadi itu adalah setengah kali laju reaksi maksimumnya atau kesetimbangan Michaelis-Menten konstanta Michaelis-Mentennya itu sama dengan konsentrasi dari substratnya ini sama dengan konsentrasi dari substrat jadi nilai konstanta Michaelis-Menten itu sama dengan konsentrasi substrat dimana jika kita lihat berdasarkan persamaan Michaelis-Mentennya dimana V itu sama dengan V maksimumnya dikali konsentrasi dari substratnya kemudian kita bagi dengan konstanta Michaelis-Menten ditambah dengan konsentrasi substratnya nah kita lanjutkan jadi kalau misal kita saat kondisi titik ini ya kondisi titik ini maka V itu sama dengan V maksimum kali konsentrasi substrat kemudian disini karena KM nya sama dengan S maka disini akan menjadi 2 kali konsentrasi substrat sehingga nantinya V itu sama dengan setengah dari V maksimum tapi kalau kita lanjutkan kita tingkatkan lagi konsentrasi substrat itu terus-terus-terus tinggi terus-terus tinggi terus-terus tinggi sehingga nanti nilai konsentrasi substrat ini akan sangat tinggi sehingga nilai KM ini jadi tidak memiliki arti pada akhirnya nilai KM ini seakan-akan jadinya tidak ada pemirsa ya jadi seakan-akan tidak dianggap nah akhirnya nanti nilai V itu akan semakin mendekati nilai V maksimum jadi pada akhirnya nilai dari konsentrasi substrat ini jadi tidak berarti karena apa konsentrasi substrat yang ada di bawah jika ditambahkan sesuatu yang enggak dianggap akhirnya nilai konsentrasi substrat ini adalah segini aja gitu jadi akhirnya ini dicoret ini dicoret dan ini pun sama dicoret gitu ya nah pada akhirnya nilai konsentrasi substrat yang lebih dari KM itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai kecepatan perubahan atau peningkatan kecepatan yang terjadi dari pembentukan kompleks enzim dan substrat konkretnya seperti apa sih? jadi konkretnya itu ini konsentrasi substrat yang semakin banyak ini kan dia si enzim ini memiliki active site ya jadi si substrat itu dia akan masuk ke active site jadi situs atau bagian aktif dari enzim dan bagian aktif dari enzim untuk si substrat ini kan ada beberapa titik di sekitar sini yang itu akan mengakibatkan titik-titik aktif untuk substrat yang dimiliki oleh enzim akan penuh gitu sehingga saat titik-titik aktif dari enzim yang dimiliki oleh enzim ini penuh maka pada akhirnya tidak ada lagi tempat untuk substrat untuk berdiam di sekitar enzim sehingga kompleks enzim substrat itu menjadi jenuh atau menjadi maksimal kalau misal sudah maksimal gitu ya berarti reaksi pembentukan produk itu jadi tetap bergantung dari konsentrasi kompleks enzim substrat yang sudah jenuh seperti itu oke jadi sekarang kita tarik garis besar ya jadi pas awal-awal kompleks bagian aktif dari enzim ini pertama-tama akan terisi terisi bagian aktifnya terisi oleh substrat terisi lagi oleh substrat terisi lagi oleh substrat nah saat proses pengisian ini ini kecepatan reaksinya akan sangat cepat tapi saat sudah jenuh sudah terisi semua oleh substrat maka kecepatan reaksinya akan melandai sehingga jadi tidak efektif lagi kecepatannya seperti itu ya nah pada akhirnya ya saat disini saat sudah penuh gitu ya inilah kecepatan maksimal dari terbentuknya produk oleh bantuan enzim oke mungkin dari saya cukup sekian mudah-mudahan jelas ya sambil banyak iklan tadi oke mudah-mudahan tidak terganggu oke jika ada yang mau ditanyakan silahkan ketik atau tulis di kolom komentar sampai jumpa lah di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh